Raja Pedang, Jilip 22. Dengan bekal pakaian dan uang pemberian orang-orang Pek Lian Pai kepadanya, Beng San dapat melakukan perjalanan sebagai seorang pelancong yang pantas. Benar saja, dengan berpakaian seperti seorang pemuda terpelajar, dia sama sekali tidak mengalami gengguan-gengguan di tengah perjalanan. 15 hari kemudian dia telah sampai di daerah Hoasan dan beberapa hari mendaki pegunungan, dia akhirnya tiba di puncak Hoasan yang dijadikan pusat dari perkumpulan Hoasan Pai. Hatinya berdebar pada saat dia melihat tempat yang sudah dikenalnya baik ketika 8 tahun yang lalu itu. Dari jauh dia melihat betapa tempat itu sudah mulai dihias. Banyak sekali Tosu mendirikan bangunan darurat yang besar. Ramai orang bekerja. Beng San sengaja mengambil jalan memutarlah hendak memasuki Hoasan Pai dari belakang, menuju ke taman bunga di mana dahulu dia bermain-main dengan Kuahong, Tio Ki, Tio Buye, dan Kuilok. Apakah mereka berada pula di sini? Dan bagaimana dengan ketua Hoasan Pai? Ah, di antara Hoasan Sieng, hanya tinggal dua orang yang hidup, yaitu ayah Kuahong, Kuatin Siong dan Lim Sian Hwa. Bagaimana nanti sikap mereka jika mereka melihat aku? Bermacam pikiran dan dugaan berkecamuk dalam pikiran Beng San, membuat hatinya berdebar tegang ketika dia mendekati taman bunga di belakang kelenteng Hoasan Pai. Tiba-tiba Beng San melompat ke belakang pohon, lalu menyelingap menyembunyikan diri. Dengan gerakan yang tanpa menimbulkan suara sama sekali dia pindah bersembunyi ke atas sebatang pohon besar yang sangat lebat daunnya. Dia bukan seorang yang suka mengintai orang lain, akan tetapi apa yang terlihat oleh matanya yang tajam luar biasa itu memaksa dia bersembunyi dan mengintai. Di tengah taman yang sunyi dia melihat seorang gadis yang cantik sekali tengah duduk di atas bangku dekat kolam ikan yang penuh teratai merah. Di depannya berdiri seorang pemuda tampan yang menundukkan mukanya. Gadis itu kelihatan cerah sekali mukanya, bibirnya tersenyum akan tetapi sepasang matanya bergerak-gerak setengah marah. Pemandangan yang membuat Beng San terheran-heran dan cepat bersembunyi sambil berwaspada adalah ketika matanya yang tajam dapat melihat adanya seorang gadis lain yang juga berada di taman itu. Akan tetapi gadis ini kelakuannya sangat mencurigakan, yaitu ia sedang mengintai sepasang muda-mudi itu dari balik rumpun kembang dan batu penghias taman. Diam-diam Beng San memperhatikan tiga orang itu. Si pemuda adalah seorang pemuda yang wajahnya tampan, matanya tajam dan mukanya membayangkan keangkuhan dan kegembiraan sekaligus. Pakaiannya indah, akan tetapi serba putih seperti orang sedang berkabung. Bentuk tubuhnya sedang dan dianampak gagah dengan topi bulu di kepala serta sebatang pedang yang tergantung diinggang. Adapun darah jelita yang dihadapinya itu adalah seorang darah yang memiliki bentuk tubuh langsing tinggi. Gerakannya lemah gemulai tetapi mengandung kegesitan dan kekuatan yang tidak terlepas dari pandang mati seorang ahli. Mukanya bulat telur, kulitnya putih sekali, putih kemerahan serta halus terpelihara. Sepasang matanya seperti mace burung hang yang kadang-kadang dapat menyinarkan kemesraan dan kehalusan akan tetapi kadang-kadang nampak tajam menusuk dan galak. Pakainya berkembang indah, akan tetapi dasarnya merah sehingga mudah diduga bahwa dia memang menyukai warna merah. Juga gadis cantik jelita ini membawa pedang yang dipasang di belakang punggungnya sehingga dibalik segala kecantik jelitaannya ini membayang keangkeran dan kegagahan. Setelah melihat dengan teliti, hampir bengsan tak dapat menahan ketawanya. Mudah saja dia mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah kuilok. Telinganya yang lebar itu takkan dia lupakan. Dan gadis cantik jelita yang nampak manja ini siapa lagi kalau bukan si kuntilanak. Kuahong, tak bisa lain orang. Mana ada lain orang memiliki metu seperti itu? Juga gadis kedua yang bersembunyi sambil mengintai, yang tadinya menimbulkan rasa kecurigaan di hati bengsan. Setelah dia pandang dengan teliti, dia merasa yakin bahwa gadis ini tentulah tiobwe. E. Gadis ini juga memiliki bentuk tubuh yang padat langsing, kulitnya halus dan tak seputih kuahong, akan tetapi juga tak dapat dikatakan hitam. Kulit berwarna kegelapan yang malah menambah kemanisannya. Wajahnya juga cantik sekali, hidungnya membayangkan hati yang keras. Seperti kuilok, gadis ini juga berpakaian serba putih, tapi tidak putih pulos, melainkan putih berkembang. Di punggungnya, seperti juga kuahong, dia membawa sebatang pedang yang dironce putih pula. Hem, seperti menonton sandiwara wayang saja, pikir bengsan geli. Apakah yang sedang terjadi dengan anak-anak yang dahulu nakal-nakal ini? Teringat dia bahwa dia sendiri pun memperlihatkan kenakalannya, buktinya dia mengintai seperti yang dilakukan oleh tiobwe. Mengingat ini, tak terasa lagi bengsan tertawa lebar tanpa mengeluarkan bunyi, sambil menekan perutnya. Kuilok mengangkat mukanya yang tampan. Mulutnya yang selalu tersenyum mengejek itu berkata, Hang Moi, sekali lagi ku tegaskan bahwa sejak dulu aku selalu mencintamu, bukan sebagai saudara seperguruan, bukan sebagai kakak beradik, akan tetapi sebagai seorang pria terhadap seorang wanita pujaan hatinya. Hang Moi, aku cinta. Sudahlah, loko, jangan kau ulang-ulang lagi. Kuahang berkata sambil memandang tajam, kemudian mendadak matanya bersinar nakal ketika dia berkata, Tak enak bicara kira begini, kau berdiri dan aku duduk. Kau duduklah di rumput supaya aku tidak selalu berdongak kalau bicara denganmu. Kuilok memandang ke bawah. Tidak bersih tanah itu, biarpun ditembungi rumput hijau, tentu akan mengotorkan pakaiannya. Akan tetapi tanpa ragu-ragu dia menjatuhkan diri duduk di depan Kuahang, di atas tanah. Karena darah itu duduk di depannya dan dia duduk di tanah, kelihatan dia seperti berlutut di depan orang yang lebih tinggi tingkatnya. Wajah Kuahang yang jelita itu nampak berseri ketika memandang ke bawah, kepada muka yang tampan dan penuh penyahan, penuh harapan dan penuh ketaatan itu. Dan sebaliknya, Kuilok yang sekarang harus menengadah memandang wajah cantik jelita di sebelah atasnya. Loko, kata Kuahang sambil tersenyum semanis-manisnya, aku tak suka bila setiap kali bertemu kau selalu menyatakan rasa cinta kasihmu. Aku jadi bosan mendengarnya. Sudah ku katakan kepadamu, sekarang belum tiba saatnya bagiku untuk memikirkan soal itu. Kau bersabarlah karena aku belum dapat memastikan siapa yang akan ku pilih kelak. Kau sendiri tahu, ayahku bermaksud menjodohkan aku dengan Kiko, tapi itu pun ku tolak mentah-mentah. Aku akan memilih sendiri, tetapi kelak. Baiklah, Moi Moi, Adinda, baiklah. Aku tak akan mengulang lagi, tapi perbolahkan aku memujamu, alangkah cantik jelitanya yang kau, Hang Moi. Kalau ku pandang dari bawah, wajahmu mengalahkan kecemerlangan matahari di waktu pagi atau bulan di waktu senja. Aku sudah akan merasa hidup ini bahagia kalau dapat memandangi mukamu yang indah, mendengar suaramu yang merdu bagaikan. SSS TTTTT, ada orang Kuahang yang amat tajam pendengarannya itu bangkit berdiri dari duduknya. Sebetulnya dalam hal ini Kwi Lok tak akan kalah olehnya, akan tetapi karena pemuda itu tadi baru mabuk asmara, maka menjadi kurang hati-hati. Mereka berdua meloncat ke satu arah, yaitu arah gerombolan kembang dan sempat melihat tubuh Tio Buwe berlari pergi sambil menutupkan kedua tangan di depan muka. Keduanya berdiri bengong, dan keduanya memerah muka. Selaka, M.C.B.E. melihat dan mendengar semua tadi Kuahang membanting-banting kaki kanannya. Semua ini salahmu, Loko. Kau tentu tahu betapa dia mencintamu dan sekarang kau segi ia adegan seperti ini. Bukankah ini berarti kau menyiksa batinnya? Kwi Lok tunduk dan berkata memelah diri, apa dayaku, Hang Moi? Apa dayaku apabila tidak ada wanita lain di dunia ini yang merobohkan hatiku? Bodoh kau! M.C.B.E. cantik manis, liai ilmu silatnya, sungguh amat cocok menjadi, alh, menjadi jodohmu. Tapi kau lebih cantik, Hang Moi? Kau lebih! Kembaliku Ahang membanting kakinya dengan gemas. Sudah cukup. Kau pergilah dari sini, Loko. Setelah M.C.B.E. melihatnya, apakah kau ingin lain orang melihat sikapmu yang memalukan tadi? Sudah cukup kataku. Kwi Lok menarik napas panjang, lalu ia berkata lemah, Aku hanya mengharapkan gelas kasihanmu, dan dia pun pergi dari situ dengan tubuh lemas. Kuahang juga menarik napas panjang, kelihatan tak senang dan duduknya gelisah. Semua ini dilihat dan didengar roi leh bengsan yang menghadapi semua ini dengan hati tidak karuan rasanya. Dia merasa geli dan ingin tertawa keras-keras, akan tetapi juga merasa terharu dan khawatirlah yang selama hidupnya belum pernah mimpi tentang cinta kasih orang muda, sekarang dihadapkan dengan pemandangan yang amat mengharukan hatinya. Ah, betapa membingungkan, pikirnya tanpa bergerak di tempat duduknya, di atas cabang dalam pohon itu. Kwi Lok dicintai Tio Bwe, sebaliknya pemuda ini mencinta Kuahang yang agaknya tidak menerimanya. Dan menurut pendengarannya tadi, ayah Kuahang malah bermaksud menjodohkan Kuahang dengan Tio Ki. Alangkah berbelit-belit cinta asmara menggoda hati muda. Selagi dia berpikir bagaimana dia harus berbuat selanjutnya di tempat itu, dia mendengar suara orang mendatangi. Hampir meledak ketawanya ketika dari jauh dia melihat seorang pemuda dengan tergesa-gesa memasuki ke taman itu. Pemuda ini tinggi kurus. Wajahnya tampan membayangkan kekerasaan dan keangkuhan hati. Pada pinggang kirinya tergantung sebatang pedang pula dan pakaiannya juga serba putih seperti yang dipakai Kwi Lok dan Tio Bwe tadi. Sekali pandang saja, Beng San mengenalnya sebagai Tio Ki. Aduh, akan ramai kali ini, Beng San tersenyum. Sementara itu, Tio Ki berjalan terburu-buru menuju ke tempat duduk Kuahang. Setelah menengok ke kanan-kiri dengan hati-hati, pemuda ini segera menjatuhkan diri berlutut di depan Kuahang. Gadis itu membelalakan kedua matanya, memandang pemuda yang tak mengucapkan sepatah pun kata di depannya itu. Eh, haha, alh, apa-apa kau ini, Kiko, kakak Ki. Kuahang moi, jangan kau menyiksa hati kami kakak beradik yang sudah tak berayah lagi. Kuahang mengerutkan keningnya. Ayuh, apa maksudmu, Kiko? Apakah kesalahanku terhadap kau atau terhadap Enci Bwe? Dengan muka membayangkan kekerasan hatinya, biarpun dia sedang berlutut, Tio Ki memandang tajam kepada gadis itu. Kau tahu betapa aku mencintamu dan bahwa Kuah Supek juga sudah setuju akan perjodohan antara kau dan aku. Dan kau pun tahu bahwa adikku Bwe Moi mencinta Lokte, adik Lok. Kuahang tersenyum mengejek, keningnya masih berkerut. Hem, habis mengapa suaranya penuh tantangan. Janganlah kau merusak hatiku dan hati adikku dengan bermain cinta dengan Kuilok. Kuahang menjadi marah, berdiri dan membanting kakinya. Agaknya kebiasaan di waktu kecil ini, yaitu membanting kaki kalau marah, masih melekat pada diri Kuahang. Ah, enci Bwe setelah tak tahu malu mengintai orang, lalu lari merengek-rengek kepadamu minta bantuan. Tio Ki juga bangun berdiri, menghadapi gadis itu. Sikapnya keras akan tetapi suaranya mengandung kasih sayang. Hang Moi, adikku sudah tak berayah lagi, kini aku sebagai kakaknya menjadi pengganti ayah. Hem, apa saja yang ingat ceritakan padamu? Tadi dia melihat Kuilok menyatakan cintanya kepadamu di sini. Betulkah itu? Ingatlah, Hang Moi, aku mencintamu sepenuh jiwaku sedangkan adikku mencinta Kuilok dengan sepenuh hatinya pula. Bukankah sudah tepat sekali kalau di antara kita para cucu murid Hoasan Pai terjalin ikatan ini? Kau dengan aku sedangkan Kuilok dengan adik Bwe? Eh, bukankah ikatan ini akan memperkuat kedudukan Hoasan Pai yang selalu diganggu oleh musuh? Kiku. Enak saja kau bicara. Urusan perjodohan mana ada aturannya menpaksa. Kalian semua goblok dan yang dipikir hanya urusan asmara saja. Aku, seujung rambut pun tak pernah memikirkan urusan begitu. Aku lebih suka memikirkan pembasmian musuh-musuh besar kita. Cih, sungguh tidak tahu peribu di kalian bertiga. Hang Moi, katakanlah sejujurnya, apakah kau mencinta Lok Teh? Kalau memang aku mencinta siapapun juga, kau dan semua orang peduli apa aku. Hang membentak dengan kedua pipi merah dan dua titik air mata membasahi pipinya itu. Akan tetapi aku tidak mencinta siapa-siapa. Loko boleh datang di sini dan seperti gila menyatakan cinta, apakah itu salahku? Aku sendiri tidak mencinta siapa-siapa, kau pun tidak, Loko pun tidak. Nah, jelaskah sekarang? Tio Ki menjadi agak pucat mukanya. Begitukah? Jadi kalau begitu, Kui Lok yang sudah merusakan semua ini. Aku harus mencarinya dan memberi hajaran kepadanya dengan sigap Tio Ki membalikan tubuh dan pergi dari situ meninggalkan Kua Hong. Untuk beberapa saat Kua Hong berdiri melongo. Matanya bergerak liar dan mukanya menjadi agak pucat, kemudian gadis ini pun berlari meninggalkan taman bunga. Tinggal bengsan yang kini termenung seorang diri di atas pohon lah masih merasakan ketegangan semua yang telah dia dengar dan lihat dari tempat persembunyiannya. Hebat, pikirnya. Urusan orang-orang muda ini bisa mengakibatkan hal yang amat hebat. Mengingat akan sikap Tio Ki yang keras hati itu, mudah diduga bahwa tentu akan terjadi pertempuran antara saudara seperguruan sendiri, antara Tio Ki dan Kui Lok yang secara kasarnya memperebutkan Kua Hong. Masih ada kemungkinan buruk lagi, yaitu bukan hal yang aneh kalau Tio Bu Wee memusuhi Kua Hong pula karena dianggap merampas pria yang dicintainya. Berkali-kali bengsan menarik napas panjang dan berkata kepada diri sendiri. Nah, kau sudah tahu sekarang? Hatimu mudah tertarik wajah cantik. Baru saja turun gunung sudah terpikat oleh gadis yang bernama Eng itu. Sekarang melihat Kua Hong dan Tio Bu Wee hatimu berdebar dan amat tertarik. Kau lihat kesengsaraan mereka itu? Lihat Tio Ki dan Kui Lok, dua orang muda gagah perkasa, tidak kekurangan sesuatu, sekarang sebagai saudara seperguruan menjadi saling bermusuhan. Semua ini hanya gara-gara hati lemah menghadapi wajah cantik. Akan tetapi perhatiannya segera tertarik oleh bergeraknya daun-daun di pohon-pohon. Pergerakan bukan oleh meniutnya angin biasa, melainkan tiupan angin yang ditimbulkan oleh kepandayan seseorang yang bergerak cepat sekali, melintas tak jauh dari depannya. Sekali lagi dia dikejutkan oleh kepandayan yang tinggi dari orang baru ini. Ah, sudah banyak dia melihat orang-orang muda berkepandayan tinggi. Pertama kali no naeng, kedua kalinya orang muda yang sekarang lewat inilah juga merasa seakan pernah melihat orang muda ini, entah di mana. Seorang pemuda yang bertubuh kecil berwajah tampan sekali, kulit mukanya pucat putih, pakaiannya kuning. Muka yang pucat itu, metu yang selalu memandang rendah, mulut yang tidak pernah berhenti tersenyum lebar, angguh dan sombong. Di mana dia pernah melihat orang ini. Dengan hati penuh kecurigaan, Beng San lalu melesat, diam-diam mengikuti bayangan orang itu yang berlari cepat ke depan lah mengikuti terus orang muda yang berjalan cepat itu, setelah keluar dari taman lalu memblok ke kanan dan menuju ke sebuah lereng yang sunyi. Lereng ini indah sekali, penuh dengan padang rumput menghijau dan di sana-sini terdapat pohon yang kembangnya berwarna kuning dan merah. Inilah sebuah taman alam yang luas dan sungi, dan bagi Beng San bahkan lebih indah daripada taman bunga yang baru ditinggalkannya tadi. Dengan hati-hati dia terus mengikuti orang itu. Di tempat yang agak terbuka ini ia harus berhati-hati karena yang diikuti adalah orang yang berkepandayan tinggi. Ia mengikuti dari jauh dan terpaksa berhenti untuk menyelinap di belakang pohon apabila yang diikutinya itu melintasi tempat yang terbuka. Akhirnya dia melihat orang itu berhenti di tempat yang penuh pohon kembang dan orang itu mengintai. Beng San cepat menyelinap mendekati dan kini dia pun dapat melihat apa yang diintai oleh pemuda yang di depannya itu. Ternyata bahwa Tio Buwe, gadis yang tadi mendengarkan percakapan antara Kuilok dan Kuahong, duduk di atas sebuah batu besar hitam di tempat sunyi itu dan menangis terisak-isak dengan amar sedihnya. Beng San menjadi terharu juga. Ia telah mengenal Tio Buwe ketika kecil, malah pernah dia menggendong Tio Buwe dan Kuahong ketika terculik oleh orang jahatlah maklum sedalamnya apa yang dirisaukan oleh hati gadis muda itu. Siapa orangnya takkan merasa sedih dan malu kalau melihat laki-laki yang dicintainya berlutut memohon cinta kasih seorang gadis lain? Nona yang baik, harap kau jangan menangis, jangan bersedih. Dunia ini bukan hanya setelah pak tangan lebarnya dan tidak kurang banyaknya pria yang baik dan setia, bahkan lebih baik dari orang shiku itu. Mendengar suara ini, tangis Tio Buwe makin menjadi-jadi. Akan tetapi tiba-tiba gadis itu mengangkat muka dengan kaget, memandang pemuda yang sudah muncul di depannya. Ia meloncat berdiri dan menudingkan telunjuknya ke muka orang sambil membentak. Siapa kau tanda seru? Kurang ajar, berani lancang mulut. Pergi dari sinilah mengusir pemuda tampan yang bermuka pucat dan tersenyum-senyum itu. Kita orang segolongan, Nona Tio, jangan kau menyangka yang bukan-bukan. Aku pun bukannya orang sembarangan. Kalau kau adalah cucu murid Hoasan Pai, aku pun murid seorang sakti. Namaku Giam Kin, dan nama guruku kiranya tak kalah besarnya oleh nama kakek gurumu, Lian Buto Jin, pemuda tampan yang pucat itu berkata sambil tersenyum memikat. Aku datang dengan hati suci, tidak bermaksud jahat. Aku hanya kasihan melihat nasibmu dan ingin menghibur hatimu, Nona Manis. Percayalah, aku akan menjadi sahabat yang lebih baik dan lebih setia dalam cinta daripada kuilok. Tutup mulut. Pergi kau dari sini, kalau tidak jangan anggap aku keterlaluan. Daerah ini termasuk wilayah kekuasaan kami dari Hoasan Pai, kau sudah masuk tanpa izin. Pergilah sebelum pedangku bicara mendadak Tio Buwe bersikap gagah dan dengan gerakan yang sebat sekali tahu-tahu pedangnya sudah terhunus dan berada di tangan kanannya, sikapnya angkuh dan galak, namun gagah berani. Ada pun bengsan yang sejak tadi diam saja, tercengang ketika mendengar pemuda itu menyebutkan namanya. Giam Kin? Pernah dia mendengar nama ini dan pernah pula dia melihat muka yang pucat itu, tapi bila dan di mana? Lah memandang terus, siap untuk menolong Tio Buwe yang dia duga tentu berada dalam bahaya berhadapan dengan pemuda seperti itu. Akan tetapi dia pun ingin menyaksikan sampai di mana kepandaian Tio Buwe dan terutama kepandaian pemuda aneh itu. Melihat Tio Buwe menghunus pedang, Giam Kin hanya tertawa mengejek. Bagus sekali. Memang betapapun cantik jelitanya seorang darah, dia tidak berharga menjadi sahabat baikku kalau tidak pandai mainkan pedang. Nona Tio yang manis, biarlah kita main-main sebentar. Hendakku lihat sampai di mana kelincahanmu bermain pedang, apakah cocok dengan keindahan wajahmu yang manis itu? Keparat, lihat pedang begitu teriakan keluar dari mulut Tio Buwe segulung sinar putih menyambar ke arah dada Giam Kin. Diam-diam Beng San kaget dan kagum juga. Ilmu pedang Hoa San Kiam Hoat yang baru dimainkan oleh Nona ini betul-betul tak boleh dipandang ringan. Demikian pula agaknya pendapat Giam Kin karena pemuda ini cepat melempar tubuh ke belakang dan rejungkir balik beberapa kali. Setelah terhindar dari ancaman pedang dan dapat kembali berdiri tegak, wajah yang pucat itu kelihatan semakin pucat. Bagus. Kau benar-benar Nona manis yang berkepandaian lihai. Pantas kulayani dengan senjata pula sambil berkata begitu pemuda ini meraba hinggangnya dan mengeluarkan sebatang benda yang aneh. Tak salah lagi, benda ini tentulah sebuah suling karena ada lubang-lubangnya, juga ada tempat peniupnya, akan tetapi bentuknya bagaikan ular. Giam Kin memegang di bagian yang runcing, yaitu bagian ekor ular dengan kerus seperti memegang gagang pedang. Ahaha, diakah Beng San tiba-tiba teringat. Terbayanglah dia akan ratusan ekor ular yang datang mengeroyok di adan tanho ketika seorang bocah bermuka pucat meniup sulingnya. Inilah dia, Giam Kin bocah yang dulu pernah dia pukul, bocah yang mengerikan, pandai memanggil datang ratusan ekor ular berbisa. Seketika kebenciannya timbul. Inilah musuh besarnya. Pada waktu kecil pun dia sudah hamat jahat, dengan ular-ularnya membunuh para petani kelaparan secara kejam sekali. Apalagi sekarang. Orang semacam ini harus menjadi musuhnya. Akan tetapi Beng San tak mau lancang turun tanganlah melihat bahwa Tio Buwe bukan seorang yang lemah. Berarti memandang rendah kalau dia turun tangan sekarang. Apalagi, bukankah dia sedang berusaha menyembunyikan kepandainya. Lah dengan tenang menonton pertandingan antara Tio Buwe dan Giam Kin itu, akan tetapi selalu siap menolong apabila gadis itu terancam bahaya. Betapapun juga dia merasa yakin bahwa tak mungkin Giam Kin mau mencelakai gadis ini, apalagi membunuhnya. Dari sikapnya tadi jelas bahwa Giam Kin tergila-gila akan kecantikan Tio Buwe, mana dia mau melukai atau membunuhnya? Pedang di tangan Tio Buwe lehai sekali. Gerakannya cepat dan ganas dan teringatlah Beng San ketika dia melihat gadis ini di waktu kecilnya sudah memperlihatkan bakat ilmu pedangnya. Akan tetapi jika gadis itu liai, ternyata Giam Kin lebih liai lagi. Gerakan-gerakan suling berbentuk ular yang dimainkan sebagai pedang itu benar-benar hebat dan aneh, penuh dengan gerak tipu yang sukar dijaga. Tidak mengherankan apabila perlahan-lahan Tio Buwe terdesak hebat, terkurung oleh gulungan sinar yang diakibatkan oleh gerakan suling ular. Betul saja dugaan Beng San Giam Kin tidak bermaksud merobohkan Tio Buwe. Kalau dia kehendaki, kiranya sudah sejak tadi dia dapat merobohkan gadis itu. Sebaliknya, dia hanya main-main dan tidak ada hentinya mulutnya tersenyum sambil terus mengeluarkan ucapan-ucapan menggoda. Kau lihatlah, nona manis. Bukankah aku juga cukup liai untuk menjadi sahabat baikmu? Simpanlah pedangmu dan aku Giam Kin bersedia mengaku kalah, bahkan aku pun suka berlutut asal kau mau menjadi sahabat baikku. Mendengar ini, Beng San diam-diam merasa geli. Alangkah lucunya kalau laki-laki sudah jatuh oleh kecantikan wajah seorang wanita. Lucu dan tak waras lagi otaknya, lebih patut disebut edan. Beng San masih terlalu hijau untuk mengenal watak laki-laki seperti Giam Kin. Dikiranya bahwa Giam Kin juga jatuh hati dan mencinta Tio Buwe, sama sekali tidak tahu bahwa memang pemuda muka pucat itu berwatak matuk keranjang dan tentu tidak akan mencinta setiap orang wanita yang cantik dan manis, apalagi seperti Tio Buwe. Apabila ucapan Giam Kin itu menggelikan hati Beng San, sebaliknya amat memanaskan hati Tio Buwe. Biarpun ia terdesak hebat, gadis ini mengeretak giginya, menggenggam gagang pedang dengan lebih merat lalu menyerang nekat sambil membentak. Murid Hoa San Pai Pantang mengaku kalah sebelum putus lehernya. Pedang di tangannya meluncur cepat ke depan, tergetar sehingga sukar diketahui bagian tubuh lawan yang mana hendak ditusuknya, dada atau kah leher. Terkesiap juga Giam Kin menghadapi jurus ini. Inilah jurus dari Hoa San Piam Hoat yang disebut jurus Kuankong Siachiok, Kuankong Memanah Batu. Ujung pedang di tangan Tio Buwe tergetar dan agaknya kali ini ia akan berhasil kalau saja tidak menghadapi lawan yang demikian lihai seperti Giam Kin. Sebagai mana telah kita ketahui, Giam Kin adalah murid dari Siawong Kwei, itu orang sakti dan jagoan nomor satu dari daerah utara. Tidaklah mengherankan apabila Giam Kin memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Menghadapi serangan jurus Kuankong Siachiok tadi, hanya sedetik saja dia terkesiap dan terkejut, akan tetapi ia segera dapat menenangkan hatinya dan sempat menggulingkan tubuhnya ke belakang. Tubuhnya menggelundung terus ke sana kemari seperti seekor binatang terenggiling dan dengan akal seperti ini, jurus Kuankong Siachiok yang dimainkan Tio Buwe menjadi gagal sama sekali. Tiba-tiba tubuh Giam Kin itu menggelundung ke arah lawannya sedangkan suling ularnya bergerak menyambar-nyambar dari bawah mengarah pada kaki Tio Buwe. Serangan dari bawah ini berbahaya sekali, terpaksa Tio Buwe harus meloncat-loncat ke atas. Giam Kin tertawa-tawa dan menyerang terus, kadang-kadang menyerang kaki, kadang meloncat ke atas menyerang pundak. Tio Buwe menjadi makin terdesak dan kewalahan. Jalan satu-satunya baginya hanya mengeluarkan jurus ilmu pedangnya yang khusus untuk mempertahankan diri, yaitu jurus Tian Mo Poin, payung kilat sapu awan. Dengan jurus ini sinar pedangnya berkelebatan merupakan segulungan cahaya yang melindungi seluruh tubuhnya. Hahaha, nona manis. Mana aku tega memutuskan lehermu. Memutuskan sehelai rambut pun aku tidak mau, apalagi lehermu. Lebih baik kita sudahi saja main-main ini dan kau suka menerima aku menjadi sahabatmu. Bukanlah itu baik sekali sambil berkata demikian. Dengan gerakan aneh sekali suling itu dapat menahan pedang Tio Buwe, dan kedua buah senjata ini saling tempel tak dapat terlepas lagi. Tio Buwe mengerahkan tenaga dan berusaha membutut pedangnya, akan tetapi sia-sia, pedangnya seperti berakar pada senjata lawannya. Diam-diam Beng San yang menonton pertempuran ini mengangguk-angguk, maklum dan kagum akan kehebatan iwakang dari pemuda pucat itu. Ha, nona jelita. Kau lihat, sedangkan senjata-senjata kita begini rukun, saling melekat tak mau lepas. Bukankah baik sekali kalau kita meniru mereka kata pula diamkin dengan nada suara ceriwis sekali. Tangan kirinya bergerak maju dan secara kurang ajar dia lalu mengelus-elus lengan kanan Tio Buwe yang berkulit halus. Gadis itu marah, membentak keras dan memukulkan tangan kirinya. Namun ia memang sudah kalah tenaga, begitu mengeluarkan bentakan tiba-tiba pedangnya dapat terbetot oleh lawan dan terlepas dari tangannya. Betapapun juga, murid Hoasan Pai ini tidak mau menyerah begitu sajalah cepat menubruk maju mengirim pukulan-pukulan dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya merampas pedangnya kembali. Memang Tio Buwe amat hebat, dalam keadaan demikian ia masih mampu memperbaiki kedudukannya yang sudah hampir kalah. Kenekatan gadis ini sama sekali tidak pernah terduga oleh Giam Kin yang masih memandang rendah, maka begitu melihat datangnya pukulan-pukulan yang amat berbahaya, terpaksa ia melangkah mundur sehingga pedang rampasannya dapat dirampas kembali oleh Tio Buwe. Eh, pada saat itu berkelebat dua sosok bayangan dan terdengar bentakan. Siapa berani bermain gila di Hoasan? Giam Kin melangkah mundur dua tindak dan mengangkat kepala, lalu tersenyum nakal memandang kepada dua orang yang baru datang. Yang seorang adalah seorang laki-laki yang gagah perkasa, sikapnya keren sekali. Biarpun sudah lebih 40 tahun usianya, namun masih nampak muda dan gagah. Yang seorang wanita, belum 30 tahun, cantik berpakaian sederhana, juga wajah yang cantik ini keren dan berpengaruh. Sekali pandang saja Beng San dengan Girang dapat mengenal bahwa laki-laki itu adalah Hoasanit Giam Kuatinsung sedangkan yang wanita adalah Giam Meng Chu Lim Sian Hwa, dua orang dari Hoasan Sieng yang tersohor. Yang tadi membenta adalah Lim Sian Hwa yang terkenal keras wataknya. Sebaliknya Kua Tin Siong bermata tajam, dapat melihat bahwa orang muda itu meskipun bukannya pucat dan tersenyum-senyum selalu, namun bukanlah orang sembarangan. Di lain pihak Giam Kin memperhatikan dua orang itu, lalu tertawa dan berkata senaknya, siapa berani main gila? Tidak ada yang bermain gila kecuali orang-orang Hoasan Sieng sendiri. Suhengnya gagah perkasa dan tampan, semuanya cantik jelita dan liai, ayuh, benar-benar mengagumkan, ia tertawa lagi dan aneh sekali, wajah Kua Tin Siong dan Lim Sian Hwa menjadi merah ketika mereka saling lirik. Kua Tin Siong maju menghampiri Giam Kin dan berkata, sahabat di depan siapakah, dari partai mana dan apa alasannya bermain main senjata dengan murid kepondekanku? Kini Giam Kin mengangkat kedua tangan menghormat, tetapi sikapnya masih penuh sifat main main dan mengejek. Aku yang muda bernama Giam. Aku memenuhi pesanan suhu untuk menghadiri ulang tahun Hoasan Pai dan melihat-lihat. Siapa tahu begitu sampai di sini belum ada apa-apa. Kebetulan bertemu dengan nona cilik murid Hoasan Pai, ingin berkenalan secara baik-baik. Lim Sian Hwa sudah marah sekali, akan tetapi Kua Tin Siong memberi tanda dengan kedipan mata, lalu berkata lagi, Orang muda segiam, siapakah nama gurumu yang mulia? Hahaha, orang-orang Hoasan Pai, kalian bermata tajam. Memang guruku orang mulia, kecil-kecil dia masih raja di utara. Hahaha, kalau Lim Sian Hwa menjadi makin mendongkol, adalah Kua Tin Siong yang menjadi kaget betul. Cepat dia menjurah, memberi hormat sambil berkata, apakah yang dijuluki orang Siaweng Kaui? Giam Kin tersenyum lagi sambil memutar-mutar bijai matanya. Kau juga berani menyebut suhuku setan kecil? Awas kau, Hoasanit Kiam, kalau guruku mendengar kau tak akan berkepala lagi. Kua Tin Siong tersenyum asam. Kurasa Siaweng Kaui Ilo Kiam Pua tidak berpandangan sesingkat kau, orang muda. Kau datang terlampau pagi, perayaan baru akan diadakan satu pekan lagi. Harap kau nanti datang pada waktunya dan sementara itu harap jangan main-main dan membuat takut pada anak-anak murid Hoasan Pai. Bukankah kau datang dengan maksud baik? Baik sekali, tentu, maksudku baik sekali. Sayang terlampau pagi, biar sepekan kemudian aku datang lagi. Sampai berjumpa kembali, Nona manis, Giam Kin lantas membalikkan tubuhnya, kemudian meniup sulingnya secara aneh. Tiba-tiba Kuat Tin Siong, Lim Sian Hwa, dan Tio Buwe membelalakan mati saking kagetnya pada saat dari mana-mana datang ular-ular besar kecil mengikuti di belakang pemuda aneh itu. Makin lama makin banyak sehingga Giam Kin diikuti puluhan ekor ular seperti bebek-bebek mengikuti penggembalanya. Hebat, berbahaya sekali dia, terpaksa Sian Hwa mengakui. Kuat Tin Siong menarik nafas panjang pula. Sudah lama aku mendengar nama gurunya, Sia Wong KWI. Baru muridnya saja sudah demikian lihainya, apalagi gurunya. Apa sih kehendak setan raja kecil dari utara itu dengan mengirim muridnya ke sini? Kemudian dia menoleh kepada Tio Buwe yang berdiri dengan muka pucat. Buwe, Ji, kau seorang diri di sini sedang mengerjakan apa? Bagaimana bisa bertempur dengan dia di dalam suara kuat Tin Siong terkandung kasih sayang dan perhatian, biarpun suaranya terdengarnya kering dan galak. Aku, aku sedang berlatih, supek. Dia datang dan bicaranya kurang ajar, ingin belajar kenal. Aku, aku lalu menyerangnya. Hem, pikir Beng San yang mendengar jawaban ini. Urusan asmara memang runyam. Sampai-sampai Tio Buwe berani membohong kepada supeknya. Setelah berpikir begitu, tubuhnya melesat pergi mengejar Giam Kin yang sudah tidak kelihatan lagi, hanya suara sulingnya yang aneh itu masih terdengar sayup-sayup sampai. Giam Kin berjalan senaknya sambil meniup suling. Hatinya senanglah telah melihat Kuahong dan Tio Buwe. Cantik-cantik dan manis-manis cucu murid Hoasan Pai, pikirnya. Apalagi Kuahong. Tidak rugi aku mewakili suhu ke Hoasan. Seorang di antara mereka harus kudapatkan. Tiba-tiba pemuda ini menunda sulingnya, lalu menari-nari dan berloncat-loncatan di antara ular-ular yang kini menjadi bingung dan lari ke sana kemari. Anehnya, ular-ular itu yang terinjak-injak, bahkan ada yang terinjak sampai mati sekalipun, tidak ada yang berani menggigit Giam Kin. Seperti orang gila pemuda tampan bermuka pucat ini menari-nari dan tertawa-tawa, pasti akan menimbulkan rasa seram dan ngeri pada yang melihatnya. Siapa tak akan merasa seram melihat seorang pemuda yang mukanya pucat seperti muka mayat itu menari-nari di antara ular-ular yang buas dan tertawa-tawa seperti setan. Giam Kin, kau benar-benar sudah gila terdengar suara teguran, suara yang besar dan bergema di seluruh tempat itu. Giam Kin terkejut, menghentikan tariannya dan menengok ke arah suara datang. Matanya terbelalak kaget dan mulutnya ternganga ketika dia melihat seorang laki-laki berdiri tak jauh dari situ dengan kedua kaki terpentang lebar dan kedua tangan bertolak pinggang, yang membuat dia kaget setengah mati adalah muka orang itu, muka yang hitam seperti pantat kuali, tidak kelihatan apa-apanya kecuali sepasang matanya yang tajam seperti mata iblis. Se-e-e, tan, kau, setan, Giam Kin tergagak. Laki-laki itu tertawa. Kau dan perkataanmu yang patut disebut setan. Dalam kaget dan gugupnya, Giam Kin kemudian meniup sulinya. Ular-ular yang tadinya kacau balau, mendadak menjadi marah dan menyerbu ke arah laki-laki bermuka hitam itu. Ular besar kecil, sebagian besar ular-ular berbisa yang amat berbahaya, mendesis-desis dan berlenggak-lengguk menyerbu. Laki-laki muka hitam itu menggerak-gerakan kedua tangannya ke depan dan, seperti daun-daun kering disapu ular-ular itu bergulung-gulung menjadi satu dan terlempar ke belakang, seekor pun tidak ada yang dapat mendekatinya. Giam Kin mengeluarkan pekek mengerikan dan tubuhnya melayang ke depan. Sekaligus pemuda murid siang wongkawai ini mengirim serangan maut dengan suling ularnya, secara berturut-turut menikam leher dan menotok ulu hati. Hehehe, bocah nakal dan gila, jangan kau berani lagi mengacau di sini, orang itu berkata perlahan. Dengan sekali tangkis saja dia membuat suling itu menyeleweng dan tubuh Giam Kin terhuyung-huyung. Sebelum Giam sempat mempertahankan diri, tangan kira orang itu melayang. Plak pipi kanan Giam Kin sudah ditamparnya. Giam Kin menjerit, merasa pipinya bagai terbakar. Pada pipi itu tampak jelas membayang bekas jari tangan menghitam. Sambil memaki-maki dan menjerit-jerit Giam Kin kemudian meloncat dan lari pergi dari tempat itu tanpa menoleh lagi, diikuti suara ketawa orang bermuka hitam yang menyeramkan tadi. Setelah Giam Kin pergi jauh, muka yang tadinya hitam seperti pantat kuali itu perlahan-lahan berubah menjadi putih dan biasa kembali. Beng San tersenyum seorang diri lah tadi memang sengaja menggunakan hawa dalam tubuhnya yang mengandung yang keng untuk mendatangkan warna hitam pada mukanya agar tidak dikenal oleh Giam Kin dan sengaja dia menakut-nakuti pemuda dan itu agar tidak berani lagi mengganggu Tio Bwe. Setelah melihat Giam Kin pergi, dia pun meloncat dan tubuhnya melesat ke arah puncak Hoa San. Pada bagian lain dari puncak itu, dua orang pemuda saling berhadapan dengan muka merah. Mereka ini adalah Tio Ki dan Kui Lok. Setelah pertemuannya dengan Kuah Hang di dalam taman, Tio Ki yang memiliki watak keras hati langsung mengejar dan mencari Kui Lok. Sekarang kedua orang jago muda Hoa San Pai ini berhadapan muka di tempat sungi, sikap mereka saling mengancam. Tio Heng, kakak Tio, apakah keperluanmu mencari aku kesini hanya untuk menegur yang bukan-bukan itu Kui Lok bertanya dengan nada suara penuh ejokan. Sudah tentu jawab Tio Ki marah. Kui T, adik Kui, kita ini masih terhitung saudara seperguruan dan karena aku lebih tua, maka sudah sepatutnya kalau aku yang memberi peringatan apabila kau menyeleweng dari kebenaran. Sungguh tidak patut apabila kau mencoba untuk membujuk dan menggoda hati Hang Moi, sungguh tidak pantas sekali hal ini dilakukan oleh seorang murid Hoa San Pai. Kui Lok tersenyum mengejek, malah sengaja tertawa masam. Hihihi, bagus sekali ucapanmu, Su Heng di dunia ini, mana ada orang berhak melarangku bersikap manis kepada Hang Moi. Hahaha, kau sendiri pun selalu bermuka-muka dan bersikap manis bukan main terhadap Kui Hong. Mengapa aku tidak boleh Kui Lok menantang? Aku lain bentak Tio Ki. Aku cinta kepadanya dan, dan... Kua Su Pek agaknya setuju kalau aku berjodoh dengan Hang Moi. Kui Lok tertawa mengejek. Apa hanya engkau seorang di dunia ini yang boleh mencinta? Dan mengenai persetujuan Kua Su Pek, hem, kita lihat dulu nanti, Su Heng. Ku rasa Hang Moi sendiri belum tentu setuju, dan kau belum bertunangan secara resmi. Tio Ki yang berwatak keras itu tidak dapat lagi mengendalikan kemarahan hatinya yang dibangkitkan oleh rasa cemburu, Kui Lok. Pendeknya mulai sekarang aku melarang kau mengaku mencinta Hang Moi, ku larang kau bersikap terlalu manis. Kui Lok adalah seorang anak yang biasanya nakal dan gembira. Akan tetapi dalam urusan ini dia pun tidak mau mengalah dan sudah menjadi marah pula. Tio Heng, kau sungguh keterlaluan sekali. Ada hak apa kau melarang aku? Kau adalah Su Heng dari Hang Moi, aku pun demikian. Harapan kita masih setengah-setengah. Marilah kita berlomba secara jujur, siapa yang akhirnya bisa menjatuhkan hati Hang Moi, dialah yang beruntung. Kenapa kau bersikap begini kasar dan hendak menang sendiri? Cukup. Di sana ada Buwee Moi yang mengharapkanmu, kau malah mengganggu orang yang menjadi cahaya harapanku. Pendeknya, aku melarang kau mendekati Kuahong. Eh, haha, eh, haha, eh, enaknya bicara. Kalau aku tetap mendekatinya, kau mau apa? Tio Ki mencabut pedangnya. Terpaksa aku melupakan persaudaraan. Bagus. Orang si Tio, kau kira aku takut padamu. Kui Lok juga sudah mencabut pedang dengan tangan kirinya. Dua orang muda itu sudah saling berhadapan dengan pedang terhunus, bersiap untuk saling serbu, saling tikam dan saling bunuh. Beginilah orang-orang muda kalau sudah dimabuk cinta. Lupa akan persaudaraan, lupa kewaspadaan dan tak tahu malu. Ya, tak tahu malu. Bukankah terang-terangan Kuahong menyatakan bahwa gadis ini tidak memilih seorang di antara mereka? Namun, tetap saja mereka memperebutkannya dengan persiapan mengorbankan nyawa. Bagus, bagus. Saudara Tio Ki dan Kui Lok, lekaslah kalian bertari pedang. Biarkan aku menontonnya, tentu indah dilihat, Beng San muncul dari balik sebatang pohon sambil bertepuk tangan dan tertawa-tawa. Kui Lok dan Tio Ki yang tadinya sudah tegang dan siap untuk saling serang, menjadi terkejut dan menengok. Mereka melihat seorang pemuda tampan berpakaian sutra biru seperti seorang pemuda pelajar. Tentu saja mereka tidak mengenal Beng San yang dulu mereka kenal sebagai seorang anak yang berpakaian seperti jembel. Namun karena mereka ini memang jago-jago muda Hoa San Pai yang berata angkuh dan merasa diri sendiri paling gagah dan paling liai, Mereka segera merasa tidak senang dengan datangnya seorang asing ini. Kau siapa? Mau apa lancang masuk ke sini? Tanya Tio Ki mengerutkan keningnya. Juga Kui Lok memandang tajam dengan metu dipelototkan untuk memperlihatkan ketidaksenangan hatinya. Beng San tertawa, wajahnya berseri-seri. Saudara-saudara Tio dan Kui agaknya sudah lupa lagi kepada aku. Padahal belum ada sepuluh tahun kita berpisah. Aku Beng San. Tio Ki dan Kui Lok saling pandang, untuk detik itu lenyap permusuhan di antara mereka. Terang bahwa mereka heran melihat Beng San yang sekarang sudah berubah menjadi seorang pemuda yang bertubuh tegap dan berwajah tampan. Uuh, Beng San Tio Ki berkata dengan suara menghina. Hem, kau di sini? Mau apa kau kesini? Kau mengintai kami, ya berkata Kui Lok dengan nada mengancam. Ah, tidak. Aku datang dan melihat kalian hendak bermain pedang, sungguh aku jadi ingin melihatnya. Dahulupun kalian sangat pandai, apalagi sekarang, tentu indah permainan pedang kalian. Kembali Kui Lok dan Tio Ki saling pandang dan keduanya menjadi curiga. Tentu Beng San sudah mendengar pertengkaran mereka tadi. Kau tadi sudah lama mengintai kami? Juga mendengar apa yang kami bicarakan Tio Ki menuntut. Beng San tersenyum. Tidak tahu, agaknya kalian bicara tentang angin atau burung. La sengaja mengatakan demikian tanpa menyinggung nama Kua Hong, sedangkan kata Hong dapat diartikan sebagai angin atau juga nama burung Hong. Tio Ki yang keras hati itu timbul kembali ke angkuhannya. Beng San, kau sangat kurang ajar. Orang macam kau ini mengapa berani muncul di sini tanpa izin? Kau patut dipukul. Benar, Su Heng. Kita pukul saja jembel ini biar dia minggat dari sini kata Kui Lok yang teringat betapa dahulu bersama Tio Ki dia pernah memukuli Beng San. Dua orang pemuda itu melangkah maju dan tangan mereka melayang untuk menampar pipi dan memukul pundak Beng San bagaimanapun juga, sebagai jago-jago muda dari hoasan mereka tidak sudi membunuh orang yang lemah, hanya memukul untuk memberi hajaran saja dan untuk mengusir Beng San. Eh ha ha, eh ha ha, alh, kenapa men pukul? Aku tidak bersalah apa-apa. Beng San terhuyung-huyung ke belakang setelah terkena gambaran dan pukulan. Tentu saja serangan-serangan yang dilakukan tidak untuk membunuhnya ini sama sekali tidak diarasakan, akan tetapi dia pura-pura kesakitan dan terhuyung-huyung ke belakang. Tio Ki dan Kui Lok tidak peduli. Mereka mendesak terus hendak memukuli Beng San sampai pemuda itu melarikan diri. Beng San pura-pura mengangkat kedua tangan melindungi kepala dan mukanya sambil berteriak-teriak, jangan pukul, jangan pukul. Ki Ko dan Lok Ko, siapa yang kalian pukul itu tiba-tiba Kua Hang sudah berdiri di situ. Wajah darah ini agak pucat, apalagi ketika ia melihat bahwa di tangan Tio Ki dan Kui Lok masih memegang pedang terhunus. Memang ketika memukuli Beng San, Kui Lok masih memegang pedang dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Tio Ki juga masih memegang pedang.